Pemkot Bogor Sekitar seminggu hingga dua minggu mendatang. Setidaknya ada enam titik pos sekat di pintu masuk kota Bogor dan tujuh cekpoin di dalam kota Bogor. Aturan ini berlaku selama 14 hari ke depan setiap akhir pekan. Akhir minggu hanya weekend saja. Jadi hari biasa tidak ada kebijakan ganjil benar. Jadi silakan bagi yang hari ini nomor ganjil masih bisa masuk tapi tolong buktikan di cekpoin atau penyekatan-penyekatan ini. Nah di pintu tol bandar siang ini tadi beberapa bisa membuktikan ya. Seperti mobil online, pelayan publik ya silakan masuk. Tapi kalau tidak bisa membuktikan hanya segera jalan-jalan kami minta putar balik. Polres kota Bogor menurunkan 700 personel kepolisian untuk berjaga di 11 titik pemeriksaan kendaraan ganjil genap yang akan masuk ke kota Bogor. Dengan pelaksanaan ganjil genap pada akhir pekan diperkirakan kendaraan yang masuk ke kota Bogor menurun hingga 50 persen. Dari 7.500 kendaraan menjadi sekitar 3.500 kendaraan. Salah satu mobil yang diputar balik petugas adalah milik penyanyi dangdut Ayu Tingting. Dari foto yang beredar tampak petugas Satpol PP Kota Bogor mengarahkan Ayu Tingting untuk berputar balik. Mobil yang dikendarai penyanyi yang bernama asli Ayu ini diketahui bernomor ganjil. Menurut petugas Satpol PP Mahfud, Ayu mengaku akan masuk ke res area namun salah arah. Katanya sih mau ke res area, cuma salah masuk katanya. Pelatnya memang ganjil akhirnya? Iya. Tadi dikasih penjelasan apa Kang oleh Akang? Karena di sini sistemnya ganjil genap, kebetulan hari ini genap, yang ganjil putar balik salah ke tempat asal. Sebelas titik yang menjadi lokasi pemeriksaan kendaraan ganjil genap di Kota Bogor adalah Simpang Bubulak, Simpang Ciawi, Simpang Bor, Simpang Pomat, Simpang Yasmin, Simpang RSUD, Simpang Terminal Baranang Siang, Simpang Batu Tulis, Simpang Air Mancur, Simpang Empang, dan Simpang Gunung Batu. Berbeda dengan pemerintah Kota Bogor, Pemkap Bogor, Jawa Barat memilih memberlakukan kembali wajib surat antigen bagi pengunjung kawasan wisata puncak. Selain itu, Pemkap Bogor juga menerapkan PPKM Mikro di seluruh pintu masuk Kabupaten Bogor. Bagi mereka yang belum membawa surat antigen akan diperiksa lebih dulu di lokasi atau diminta putar balik ke kota asal. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, saudara petugas gabungan menggelar patroli penegakan protokol kesehatan. Walau tidak melakukan penutupan fasilitas umum, Solo tetap ikut dalam program Jawa Tengah dua hari di rumah saja. Yang menjadi fokus adalah kerumunan dan potensi penularan COVID-19. Akan ada sejumlah sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan, dan akan dilihat dari pelanggarannya untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan. Setelah diterapkannya pembatasan sosial skala besar akhir pekan, Pangdam 6 Mula Warman dan Kapolda Kalimantan Timur lakukan sterilisasi di sejumlah fasilitas umum. Salah satunya di Pasar Pandan Sari Balikpapan, Kalimantan Timur. Upaya sterilisasi yang dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan. Terlihat sejumlah lapak para pedagang disemprot cairan disinfektan secara bergantian. Kapolda Kaltim maupun Pangdam 6 Mula Warman juga mengimbau masyarakat untuk taat akan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saat akhir pekan. Korkom pindah yang ada di wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Provinsi Samarinda, kita sama-sama melaksanakan kegiatan. Sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur nomor 1 tahun 2001 tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan bagi masyarakat, sekaligus juga melaksanakan kegiatan Kalimantan Timur bersemedi kalau Pak Gubernur menyampaikan. Kalau saya katakan Kalimantan Timur steril. Harus ada upaya yang luar biasa. Nah ini adalah salah satu langkah kita bersama-sama untuk menekan. Sekali lagi, karena kita harus menekan angkat terkonfirmasi ini. Caranya adalah kita dari hulu, dari awal kita mencegah. Menekan dengan mencegah itu yang terbaik. Ya jangan tunggu sakit dulu baru-baru saya disembuhkan. Nah salah satu cara mencegah adalah seperti ini. Kita coba untuk lakukan Sabtu dan Minggu kita senyap. Kita istirahat di rumah. Lebih lengkap terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat pada akhir pekan di sejumlah daerah. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Sindi Permadi di Bogor, Jawa Barat. Dan ada Iskandar Amir Dahlan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke Sindi Permadi di Bogor, Jawa Barat terlebih dahulu. Sindi, petang ini bagaimana pemeriksaan kendaraan ganjil genap di kota Bogor? Ya Astrid, selamat petang. Saat ini saya berada di titik sekat yang lokasinya ada di selepas gerbang tol Bogor. Fungsinya adalah untuk menyaring kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke kota Bogor melalui tol Jagorawi. Di sini titik sekat atau pos sekatnya sudah beroperasi dari jam 8 pagi hingga nanti jam 8 malam. Dan hingga pukul setengah 4 sore tadi setidaknya sudah ada 230 kendaraan yang diputar balik. Yang diputar balik ini adalah kendaraan-kendaraan yang berplat ganjil. Atau mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka memiliki urusan atau kepentingan khusus ataupun mendesak di kota Bogor. Jadi memang ada kendaraan-kendaraan yang sebenarnya masih bisa ditoleransi, masih diperbolehkan untuk masuk ke kota Bogor di akhir pekan. Itu adalah kendaraan-kendaraan pelayanan publik misalnya seperti transportasi umum, mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil logistik, mobil sembako. Mobil masyarakat pun masih boleh dengan catatan mereka adalah warga Bogor, dibuktikan dengan KTP domisili kota Bogor. Kemudian jika mereka ada bekerja di sini, mereka menunjukkan dengan surat tugas atau dengan ID card. Ataupun misalnya mereka ada kepentingan mendadak ataupun mendesak ke rumah sakit. Misalnya dirujuk, mereka bisa membuktikan dengan surat rujukan itu. Semakin sore, memang semakin ramai, ini juga kemudian diakui oleh petugas. Tapi dari pantauan kami sekitar pukul 3, tidak ada antrian yang panjang menjelang titik sekat ini. Paling panjang tadi hanya sekitar 50 meter saja. Ini juga karena dari data jika dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya, ada penurunan jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bogor dari Gerbang Tol Bogor ini cukup signifikan hingga sekitar 3.000 kendaraan. Ini sesuai dengan target dan juga harapan dari Pemkot Bogor, yaitu dapat memangkas 50% kendaraan yang masuk ke kota Bogor dengan diterapkannya ganjil genap ini. Di sini sistemnya atau teknisnya adalah pembatas jalan yang di tengah dibuka. Jadi kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi kemudian diminta putar balik dan diarahkan untuk masuk lagi ke kota Bogor. Nah sebenarnya untuk pemberlakuan ganjil genap ini berlaku 24 jam, tapi titik sekatnya hanya dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Itu menjadi pertanyaan lalu selepas itu seperti apa? Diantisipasi oleh Pemkot Bogor, yaitu dengan menyiagakan juga petugas-petugas yang akan mobile di kota Bogor. Ada cekpoin juga, ada 7 cekpoin di kota Bogor. Lokasinya ada di Simpang Air Mancur, Simpang RSUD kota Bogor, Simpang Tugu Kujang, Simpang Jalak Harupat, Simpang Bantarjati, Simpang Irama Nusantara, dan juga Simpang Eka Lokasari. Ditegaskan bahwa ganjil genap ini diberlakukan bukan untuk mengatasi arus lalu lintas, tapi ini terkait dengan perwakal kesehatan, sehingga penindakannya juga nanti akan didasarkan pada perwakal terkait penanggulangan COVID-19. Tapi untuk di sini tidak ada sanksi, hanya berupa putar balik saja itu menjadi konsekuensi bagi pengendara yang pelatnya tidak sesuai dengan tanggal. Ada 5 titik sekat lain selain di sini yang disiagakan oleh Pemkot Kota Bogor, menjelang atau masuk ke akses Kota Bogor, misalnya ada juga di Simpang Yasmin, itu adalah untuk menyaring kendaraan-kendaraan yang mau masuk dari arah Parung dan juga Tanggerang, kemudian ada di Simpang Bubulak dan juga Simpang Gunung Batu, itu untuk menyaring kendaraan dari arah barat ke Bupatan Bogor, kemudian dari Simpang Pomat untuk memantau kendaraan dari arah Cibinong, Depok, dan juga Jakarta, juga ada di Sekat Ciawi, untuk menyaring kendaraan yang datang dari arah Puncak dan juga Sukabumi. Untuk ganjil genap ini akan diberlakukan selama 2 pekan, tapi hanya akan di akhir pekan saja, artinya hari ini hari pertama Sabtu Minggu, pekan depan Jumat Sabtu Minggu, dan nanti akan ada evaluasi dari Pemkot Bogor untuk melihat seberapa efektif ganjil genap ini. Baik, terima kasih sini Permadi. Kita beralih ke Balikpapan, sudah ada rekan Iskandar Amir Dahlan di sana. Selamat petang Iskandar. Hari ini Kalimantan Timur memulai penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebutnya dengan Kaltim Steril. Fasilitas umum mana saja Iskandar yang diimbau untuk tidak ada aktivitas di sana? Baik Astrid dan saudara, sesuai dengan imbauan dan edaran dari Gubernur Kaltim maupun pemerintah Kota Balikpapan, saat ini Kota Balikpapan maupun Kaltim secara umum sedang melakukan Kaltim Steril, dalam artian pembatasan kegiatan daripada kegiatan masyarakat di akhir pekan. Ada pun tempat-tempat yang diimbau untuk ditutup saat ini adalah tempat wisata, hiburan, tempat hiburan malam, olahraga, kafe, dan restoran. Dan Kapolda Kaltim maupun Kapolda Pangdam Namula Warman juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Balikpapan dengan menuruti dan menaati edaran maupun instruksi daripada Gubernur Kaltim dan Wali Kota Balikpapan. Saat ini pun Gubernur Kaltim dan Pangdam Nam Mula Warman, Kapolda Kaltim telah melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat paslas umum. Salah satunya adalah pasar Induk Pandansari, Kota Balikpapan. Iskandar, sejauh ini seperti apa pelaksanaannya? Seperti apa respon warga untuk bertahan di rumah atau tidak beraktifitas pada saat akhir pekan ini? Baik Astrid, seperti yang terlihat Kota Balikpapan, khususnya saat ini lengang, tanpa ada kegiatan masyarakat, baik skala kecil maupun skala besar seperti pada hari-hari sebelumnya. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Iskandar Amir Dahlan melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan sebelumnya ada Sindi Permadi melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.